Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan tenaga honorer Dinas Pendidikan Berbes berunjuk rasa minta diangkat menjadi P3K. Dinyatakan menang sengketa hasil pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, pasangan Prabowo Gibran siapkan transisi pemerintahan. Seorang pria warga Gunung Kidul ditangkap polisi setelah menikam sopir bus batik Solo Trans di Sukuharjo tiga pekan lalu. Meski sudah memasuki masa panen, harga beras kualitas medium di sejumlah pasar tradisional di kota Tegal masih mahal. Beras medium dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Pantauan di pasar Randu Gunting, kota Tegal, hari Selasa, sepekan lebih pasca lebaran harga beras kualitas medium masih mahal. Meski pasokan beras dari petani seiring datangnya musim panen padi mulai meningkat. Saat ini harga beras kualitas medium Rp15.000 per kilogram atau turun Rp1.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000. Namun harga ini masih jauh lebih mahal dibanding harga normal beras medium sebelumnya yang hanya Rp10.000 per kilogram. Sementara harga beras kualitas premium masih dijual di kisaran Rp17.000 per kilogram dengan persediaan yang sedikit. Masih tingginya harga beras. Beras di pasaran saat ini membuat para petagang mengalami kerugian karena penjualan mereka menurun hingga 60%. Harga beras yang masih tinggi membuat warga yang biasa membeli 5 kilogram beras kini hanya membeli 1 atau 2 kilogram beras saja. Selain beras, harga minyak goreng juga belum turun. Minyak goreng kemasan 1 liter saat ini masih dijual Rp17.000 per liter atau naik Rp3.000 dari harga normal. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Senin lalu. Dengan kemenangan ini, Komisi Pemilihan Umum menetapkan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan esepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi Senin lalu dalam putusannya menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Dan menolak eksepsi atau pembelaan dari tim hukum Prabowo Gibran sebagai pihak termohon. MK dalam putusannya juga menyatakan tidak memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan adanya tindakan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo dalam Pilpres 2024. MK juga menilai tidak ada relevansi antara penyaluran bansos terhadap kenaikan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kasus sengketa hasil Pilpres, dari delapan hakim Mahkamah Konstitusi, ada tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda dengan hasil putusan atau dissenting opinion. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor satu, yaitu oleh saudara, oleh hakim Konstitusi Saldi Isra, hakim Konstitusi Eni Nurpaningsih, dan hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari hasil keputusan majelis hakim dalam kasus yang ditangani. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan, seharusnya mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara atau penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Hakim Konstitusi Eni Nurpaningsih menyatakan, untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah. Dan hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan, seharusnya mahkamah memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara dalam waktu 60 hari. Menurut Arief, seharusnya mahkamah juga melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang. Saat putusan mahkamah Konstitusi dibacakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Senin malam Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukurnya atas hasil sengketa Pupres 2024. Kita bersyukur proses di mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu. Sedang Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka yang masih berkantor di Solo sebagai wali kota menyatakan, ia bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan transisi pemerintahan menjelang dilantik bulan Oktober mendatang. Ia juga berjanji akan merangkul semua pihak setelah penetapan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU di Jakarta hari ini. Pertemuan 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 dengan tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat ditemui. Putusan sengketa hasil Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditanggapi pasangan Capres-Jawa Pres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Selain mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Gibran, pasangan Amin menyoroti MK yang dianggap tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di Indonesia. Pasangan Amin juga memuji disentim opinian dari tiga hakim MK. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas undak bapak-bapak berdua. Harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita terginta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningse, Profesor Arief Hidayam. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah mahkamah konstitusi ke depan. Dan mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, juga menyatakan menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud juga memberikan ucapan selamat bekerja kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sekaligus mengingatkan tanggung jawab menyelesaikan tantangan memburuknya kondisi ekonomi saat ini. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat rupiah jatuh, hari ini ada perang yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Kita sportif. Sehingga perselisian itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaedah agama di dalam musul fiqh itu disebutkan begini. Hukmul hakim, yarfangul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka, harus diikuti keputusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus, ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik saya tidak tahu. Dengan rampungnya proses sengketa Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu hari ini menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Pelantikan rencananya akan dilakukan tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan.